Halo semuanya, jumpa lagi di channelku Kali ini aku berbagi resep kue kering yang bisa disuguhkan untuk lebaran nanti Ini rasanya sangat enak, kurih dan cara membuatnya pun sangat mudah Nah mau tau? Ayo tonton videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya ada 200 gram margarin Aku pakai palmia royal yang sudah ada aroma butternya Sehingga nanti agak wangi Terus 125 gram gula halus Lalu kita campur, aduk sampai rata Kalau gula halusnya bergendil nanti bisa disaring dulu ya sebelum dimasukkan Nah ini sudah cukup, lalu masukkan 1 butir kuning telur Ukurannya sedang Ini diaduk sampai rata Terus sampai halus serta lembut Nah seperti ini ya Tambahkan pewarna merah, aku pakai merah rose secukupnya saja Aduk rata Nah kalau sudah, masukkan 280 gram tepung terigu Aku pakai protein rendah 30 gram tepung maizena 25 gram susu bubuk Dan 1,4 sendok teh baking powder Ini aduk kembali sampai rata Dan sampai menggumpal Nah kalau sudah berat, ini boleh pakai tangan Pakai tangan yang sudah dicuci bersih ya Sudah cukup Untuk kelembekannya seperti ini Terus ambil adonan Kita bulat-bulatkan Untuk adonan ini kalau ditimbang boleh 10 gram atau sekitar 8 gram Terus buat lubang di tengahnya pakai jari ya Seperti ini Nah sudah selesai Lakukan hal yang sama sampai selesai atau habis adonannya Kalau sudah selesai semua Terus kita balur Dengan putih telur Ini 1 butir Sudah cukup ya Yang tadi kita pisahkan dengan kuningnya Dan kelapa Parut yang kering Yang instan Ini aku beli di toko bahan kue Atau di toko online Juga sudah banyak yang jual Ambil 1 Celupkan di putih telur Lalu di kelapa keringnya Ini bagian atasnya saja ya Yang bawah tidak perlu Nah seperti ini Letakkan di dalam loyang Yang sudah diolesi margarin Lakukan hal yang sama Sampai selesai Terus selanjutnya kita panggang Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan Kurang lebih 10 menit Letakkan Dua loyang sekaligus Boleh di rak tengah dan di rak bawah Jadi untuk oven ini sudah harus dipanaskan dahulu ya Kurang lebih 10 menit dengan api sedang Kalau pakai otang Dan untuk apinya Memakai api cenderung kekecil sedikit Atau di suhu 150 derajat Dan lubang atas ini aku tutup Panggang pertama selama 15 menit dahulu Setelah 15 menit Ambil satu loyang Yang di bagian atas Keluarkan Dan yang di bawah Kita tukar posisinya Letakkan di atasnya Nah yang ini Beri dengan selai stroberi Jadi ini kue masih panas ya Tidak apa-apa Diberi selai stroberi Terus masukkan lagi Kedalam oven Letakkan di rak bawah Dan yang satunya juga Ini diambil Sama Dikasih selai stroberi Bagian tengahnya Dan masukkan kembali Kedalam oven Beri tambahan waktu panggang lagi Sekitar 30 menit Atau nanti sampai matang merata Kalau perlu Bisa ditukar posisi loyangnya Biar nanti bisa matang merata Ini tadi Sempat aku Tukar posisi Dan diputar loyangnya Jadi ini sudah cukup Sudah matang semua Aku keluarkan dari dalam oven Tapi kalau masih kurang Bisa ditambah waktu panggangnya lagi ya Biarkan sampai dingin Baru dimasukkan ke dalam toples Kalau memakai toples Yang seperti ini Untuk tutup Diberi perkat ya Biar tidak kemasukan udara Sehingga tetap tahan lama Awet nanti sampai lebaran Nah sudah jadi Sekarang kita lihat ini Dari dekat Tuh ya Sangat cantik Ini sudah kokoh Dan bawahnya juga tidak gosong Jangan sampai kekeringan ya Nanti akan keras hasilnya Untuk selenya ini Sudah kental Pada tidak meleber kemana-mana Dalamnya Nah itu kelihatan Untuk dalamnya ya Itu sangat enak Renyah Serta gurih dari kelapanya Pokoknya mantap Oke Selamat mencoba Jangan lupa Ketomol subscribe Untuk yang baru bergabung Like jika suka Share dan aktifkan juga Lonceng notifikasinya Terima kasih Salam